Tidak harus memberitahu penerima bahwa itu zakat. Bukan bagian dari syarat membayar zakat, harus memberitahu kepada penerima bahwa itu adalah zakat. Selama kita yakin bahwa orang yang menerima zakat itu adalah mustahik, sehingga tidak perlu ada ijab kabul. Lain halnya jika kita titipkan ke lembaga tertentu, bahwa harta yang kita titipkan statusnya adalah harta zakat, agar petugas bisa menyerahkannya ke pihak yang berhak menerima zakat, atau mustahik zakat. An-Nawawi mengatakan, jika pemilik atau orang lain menyerahkan zakat kepada mustahik, dan dia tidak menyampaikan keterangan bahwa itu zakat, atau sama sekali tidak menyampaikan keterangan apapun, maka hukumnya sah sebagai zakat. Inilah pendapat yang lebih kuat, sebagaimana yang ditegaskan Jumhur. Dan masalah ini telah ditegaskan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwayni dan beberapa ulama lainnya, Al-Majmur. Ibn Kudamah mengatakan, ketika si A menyerahkan zakat kepada orang yang dia yakini fakir, maka dia tidak perlu memberitahukan bahwa itu zakat. Al-Hassan mengatakan, apakah kamu ingin membuat sedih hatinya dengan mengatakan ini zakat? Jangan beritahu bahwa itu zakat. Lalu Ibn Kudamah membawakan riwayat dari Imam Ahmad. Ahmad bin Hassan pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ketika seseorang menyerahkan zakat kepada orang miskin, apakah dia perlu memberitahu bahwa itu zakat, atau cukup diam saja? Jawab Imam Ahmad, mengapa dia harus membuatnya sedih dengan menyampaikan semacam ini? Berikan saja dan cukup diam, apa perlunya dia memberitahukan ini hingga membuatnya sedih? Al-Muqni, Al-Nawawi, ulama bermadhab syafi'iyah, sementara Ibn Kudamah dari madhab Hanbali. Kita tambahkan komentar dari madhab Malikiyah. Dalam syarah Al-Kabir, Sheikh Ad-Dardir mengatakan, tidak disyaratkan untuk memberitahu bahwa itu zakat. Bahkan Al-Lakwani mengatakan, makruh memberitahu bahwa itu zakat, karena bisa membuat sedih hati si miskin. Dan ini yang lebih kuat, tidak sebagaimana pendapat yang mengatakan harus memberitahu. Asyarah Al-Kabir Sekali lagi, ini berlaku jika penerima adalah orang yang kita yakini sebagai pihak yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin atau lainnya. Sementara jika ini dititipkan ke lembaga atau yayasan penampung zakat, kita harus memberitahu, agar petugas bisa menyalurkannya ke sasaran yang benar. Demikian, Allahuaklam. Terima kasih telah menonton!